Intro Assalamualaikum Sobat Poskota Berikut ini rangkuman video pilihan netizen Antara lain Brimob dan anggota Polres Kota Tual Maluku Bentrok Adu tembak gara-gara kenal pot Bising momen pengendara motor Di Bandung pakai lampu kedap kedik lawan Arus kena, karma nyaris gagal Prabowo berhasil cetak gol di kandang FIFA Hezbollah ancam musnahkan Semua tank Israel bila berani Masuk ke wilayah Lebanon Breaking news pimpinan Hamas Ismail Haniyeh Tewas di rudal saat berkunjung ke Iran Bentrokan mencekam terjadi Antara personil Brimob dan aparat Kepolisian Polres Kota Tual Maluku Pada minggu 28 Juli 2024 dalam video Terdengar perekam video menyebut Ada lemparan batu dan mengenai dua orang Bahkan dalam bentrokan itu Terdengar pula suara perekam melontarkan Kalimat provokatif Bunuh da orang atau bunuh dia orang Kata perekam Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Aries Aminullah Menuturkan bahwa bentrokan dipicu Kesalahpahaman Insiden bermula saat aparat Polres Kota Tual melakukan patroli disiplin lalu lintas Saat itu petugas menahan sepeda motor milik seorang warga yang kedapatan menggunakan knalpot racing Namun pemilik sepeda motor kabur dan memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada teman-temannya Tak berselang lama puluhan orang lantas datang menyerang kepolisian Ternyata diantara beberapa orang tersebut dilaporkan merupakan oknum anggota BRIMOB Ada patroli terus ada raziak knalpot racing Kemudian ada yang diamanakan Namun ada yang lari melaporkan kejadian ke teman-temannya 30 orang nyerang polisi Indikasinya ada anggota BRIMOB Jelas kombes pol Aries minggu malam Kemudian terjadi penyerangan itu Imbunya Sejauh ini kepolisian belum menginformasikan soal korban atau kerusakan pasca bentrokan tersebut Viral video pengendara motor di Bandung menggunakan lampu depan kedap-kedip yang melawan arus diberhentikan polisi ini Yang dilakukan petugas polisi kepada pengendara tersebut sebagai hukuman Karena telah melanggar lalu lintas dan memakai lampu tidak sesuai peraturan Motor, lampunya tetap kedip kayak gini, lawan arus lagi Gak pake plat nomor Gak mau pake sepion Nah sekarang rasain sendiri Gimana rasanya itu? Alesanmu pake lampu di gini-gini biar apa coba saya tanya? Motor kawan itu Pak Hah? Motor kawan Motor kawan Terus kamu gituin modelnya biar apa? Kan bisa tadi model normal Terus kamu gini-gini lawan arus Bagian kayak gini ngakuin motor kawan Nah rasain sendiri tuh Kampu bilen Kampu bilen Prabowo Subianto sebagai menghan RI sekaligus presiden terpilih menggelar pertemuan dengan presiden FIFA Giani Infantino di Paris Perancis pada Sabtu 27 Juli 2024 Di setelah pertemuan keduanya ada momen menarik yang tercipta Prabowo mendapat tantangan dari Giani seusai berkeliling ruangan kantor FIFA Presiden FIFA menyebut tantangan itu sebagai Olympics Challenge Giani memberi tantangan kepada Prabowo untuk memasukkan bola ke gawang Prabowo yang menerima tantangan tersebut langsung menendang bola Meski sempat membentur tiang gawang Tendangan kedua Prabowo berhasil memasuki gawang Pejabat FIFA dan pejabat Indonesia yang melihatnya pun turut memberikan tepuk tangan Tentangan kedua Prabowo 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 Hassan Nasrallah sebagai sekretaris jenderal Hezbollah Mengancam para pemimpin Israel jika mereka memutuskan untuk menembus wilayah Lebanon Pelawanan Islam di Lebanon yaitu Hezbollah menerbitkan video pendek yang ditujukan kepada tentara pendudukan Israel Video yang berjudul You Will Have No Tanks Left diterjemahkan Anda tidak akan memiliki tank yang tersisa video tersebut menunjukkan kemampuan rudal anti lapis baja Hezbollah Jika tank Anda atau Israel datang ke Lebanon dan Lebanon Selatan Anda tidak akan kekurangan tank karena tidak akan ada lagi yang tersisa Katanya dalam video itu yang dirilis Senin 29 Juli 2024 malam Dalam video memperlihatkan serangan Hezbollah terhadap tank Israel di perbatasan Israel Utara Wilayah Palestina yang diduduki dan Lebanon Selatan Selain itu gambar rudal dan peluncurannya serta beberapa adegan tentara Hezbollah dalam kesiapan penuh Ismail Haniyeh sebagai kepala biro politik Hamas dilaporkan tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Teheran, Rabu 31 Juli 2024 waktu setempat Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan pada Rabu pagi waktu setempat bahwa Haniyeh dan salah seorang pengawalnya tewas ketika kediaman mereka diserang di Teheran Pernyataan tersebut mengatakan bahwa serangan tersebut sedang diselidiki dan hasilnya akan diumumkan secepatnya Pemimpin Hamas tersebut berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan presiden terpilih Iran Masoud Pesekian Ismail Haniyeh lahir di Al-Satu, Jalur Gaza, Palestina pada 29 Januari 1963 Pria bernama lengkap Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyeh merupakan keluarga keturunan Arab Palestina Yang mengungsi dari desa dekat Asulon yang kini menjadi bagian dari Israel pada tahun 1948 Masa kecil Haniyeh dihabiskan di kamp pengungsi Jalur Gaza Sebagai anak pengungsi, ia menerima pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB Untuk pengungsi Palestina di Timur atau UNRWA Ismail Haniyeh merupakan sosok yang bukan berasal dari latar belakang militer Bahkan kabarnya, ia tidak pernah menempuh pendidikan militer Namun kini, ia menjadi orang nomor satu di Hamas Sebaliknya, Ismail Haniyeh merupakan tamatan Universitas Islam Gaza Pada 1981, Haniyeh mendaftar di Universitas Islam Gaza Dan mendapat gelar dalam bidang sastra Arab di tahun 1987 Semasa kuliah, ia juga aktif dalam politik mahasiswa Memimpin sebuah asosiasi mahasiswa Islam yang berafiliasi dengan Ikwanul Muslimin Pada 1988, ketika kelompok Islam Hamas dibentuk Haniyeh menjadi salah satu anggota pendiri dan segera mendapat perhatian Karena hubungannya yang dekat dengan pemimpin awal Hamas, Sheikh Ahmed Yasin Dimana kemudian Haniyeh menjadi pemimpin Hamas usai memenangkan pemilu 2006 Di tahun yang sama Haniyeh berhasil membawa Hamas ke dalam politik Dimana saat itu kelompok tersebut menjadi pemenang dalam pemilihan Parlemen Palestina Setelah mengalahkan Partai Fatah Pimpinan Presiden Mahmoud Abbas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!